Halo Sobat Tanpa Batas. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya, makanan, arsitektur rumah, dan bahkan alam yang begitu indah. Namun apa jadinya jika ada negara lain yang mirip dengan Indonesia, serupa tapi tak sama. Baik dari segi model rumah, makanan, hingga budayanya. Bahkan serupa tapi tak sama dari segi DNA, hingga kegiatan warga negaranya sehari-hari. Simak ulasan tentang tujuh negara yang hampir mirip dengan Indonesia dari segi makanan, budaya, model rumah, hingga kegiatan sehari-hari berikut ini. 1. Madagaskar Madagaskar secara geografis mungkin terlampau jauh dari Indonesia. Namun faktanya ditemukan kecocokan DNA orang Indonesia dan Madagaskar. Bisa jadi dipastikan bahwa nenek moyang orang Madagaskar adalah orang Indonesia. Bahkan dari segi fisik, orang Madagaskar tidak memiliki kemiripan dengan orang Afrika, namun lebih mirip dengan perawakan orang Indonesia. Kemiripan ini pun sudah dibuktikan dengan riset oleh Masye University, yang menemukan fakta unik bahwa DNA orang Madagaskar mirip dengan orang Indonesia. Kisah ini berawal dari perjalanan yang dilakukan orang Indonesia ke Madagaskar pada zaman dahulu. Kurang lebih sebanyak 30 orang perempuan Indonesia mendarat di pulau, mereka dan membuat koloni baru. Koloni ini kemudian berkembang dan menyebut dirinya Malagasy. Tidak diketahui pasti dari suku mana mereka berasal. Namun saat Anda berkunjung ke sana, mungkin akan tercengang dengan kehidupan familiar ala orang Indonesia. Misalnya dengan makanan khas, tempat tinggal, hingga makanan dan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Bahkan rumah mereka pun berbentuk persegi, tidak bulat seperti orang Afrika pada umumnya. Bagian atap rumah memiliki bentuk seperti joglo pada rumah adat Jawa. Sebelum agama Katolik masuk, orang Madagaskar bahkan membangun rumah dan tempat ibadah menghadap ke Indonesia. Karena hal ini dianggap sebagai penghargaan mereka terhadap negara nenek moyangnya. 2. Monaco Negara Monaco memiliki kemiripan bendera dengan Indonesia. Bendera Monaco benar-benar mirip dengan Indonesia, sekilas tidak ada perbedaan antara bendera kedua negara ini. Meski tidak ada yang mau mengalah soal warna bendera, baik Indonesia dan Monaco akhirnya sama-sama setuju jika warna bendera keduanya, sama. Lagi pula jika dilihat dari sisi sejarah, bendera Indonesia dan Monaco cukup jauh berbeda, bendera Monaco jauh lebih dulu dipastikan. Monaco resmi mengesahkan benderanya pada 4 April 1881 oleh Pangeran Charles III. Sedangkan Indonesia baru menggunakan bendera merah putih pada momen kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Sebenarnya jauh sebelum itu, Indonesia sudah menggunakan warna merah putih sejak tahun 1297. Kala itu warna merah putih digunakan oleh Kerajaan Majapahit dengan 5 lapis warna merah, dan 4 lapis warna putih. Saat itu bendera tersebut diberi nama Sangsaka Geti Geta Samudera. Bendera ini dikibarkan sebagai kemenangan Raden Wijaya saat memenangkan pertempuran dari dinasti Tiongkok. Dari segi ukuran, bendera Monaco dan Indonesia juga berbeda. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2-3, Sedangkan Monaco memiliki rasio 4-5. 3. Pulau Natal Nama Pulau Satu ini diambil saat perayaan Natal. Namun siapa sangka penduduk Pulau Natal atau Christmas Island ini mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam ini mayoritas dibawa oleh penduduk Pulau Natal di masa lalu, yang mayoritas bermigrasi dan menetap di sana. Orang-orang di sana memiliki kemilipan fisik dengan orang Indonesia karena mayoritas dihuni oleh orang-orang Indonesia dari suku Jawa. Hal ini dikarenakan jarak wilayah Pulau Natal dan Pulau Jawa yang dekat, sekitar 500 km. Meski memiliki jarak yang dekat dengan Indonesia, Pulau Natal ternyata berada di bawah kekuasaan Australia. Meski sempat menjadi pulau yang terisolir dari dunia luar, Pulau Natal kini memiliki bandara internasional yang hanya berjarak 1-5 jam penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Pada musim tertentu, Pulau Natal menjadi tempat migrasi kepiting merah terbesar di dunia. 4. Kaledonia Baru Penduduk Kaledonia baru mayoritas dihuni oleh orang-orang suku Jawa yang menetap di sana. Negara yang baru mencapai referendumnya pada 2021 ini memiliki luas wilayah 18.275 km persegi. Karena sebagian besar penduduk adalah mayoritas orang suku Jawa, maka Kaledonia baru memiliki kemiripan dengan Indonesia. Tidak heran jika di sana banyak ditemui orang-orang Jawa yang sehari-hari menggunakan bahasa Jawa dan Perancis. Awal kedatangan orang suku Jawa yaitu karena menjadi kuli kontrak, demi kehidupan yang lebih baik di Kaledonia. Para kuli Jawa ini datang ke sana tahun 1896 sebanyak 170 pekerja menetap dan menjadi penduduk asli. Bahkan salah seorang keturunan Jawa, yakni Yannick Selamet, pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Utara, Kaledonia Baru. 5. Pulau Kokos atau Kokos Killing Island Pulau Kokos dibagi menjadi dua, yakni West Island dan Home Island. Home Island sendiri dihuni oleh orang-orang dari suku Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan West Island dihuni oleh orang-orang Barat dan berbahasa Inggris. Kedatangan orang-orang Jawa ini pada tahun 1827 yang dibawa oleh Raja Kepulauan Kokos, yakni John Clunies Ross sebagai pekerja dan pemanen biji kakao di sana. Hingga pada akhirnya, mereka memilih menetap dan menjadi penduduk dengan mayoritas agama Islam.